Terima kasih telah menonton. 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 Itu angkot pink udah dua kali lewat lho? Enggak, emang gambarnya sama. Jadi kita harus tegas sekarang kita bikin sebuah undang-undang, sebuah peraturan bahwa mereka akan kita denda. Ya kita sih bisa undang-undang. Belum tentu pada mau dateng kan? Itu undangan. Itu undangan. Itu undangan. Itu undangan. Dauku. Ada mayat. Ada mayat. Mayat. Di ruang mayat. Bentar. Lo udah cebok belum? Udah, kenapa emang? Ngomong lu gak bener. Ada pelaku. Pelaku apa? Yang lu akan kecelakaan. Eh, yang lu akan penabrakan kecelakaan. Aduh gimana sih nyerah peta orang pokoknya. Dia udah nunggu. Udah ditahan pelakunya? Belum, masih nunggu di ruangan. Kamu yang nangkep? Bukan. Siapa yang nangkep? Gak tau. Loh gimana sih? Hei, Pak Uga. Gimana sih? Bener, yang jelas dong. Sekarang udah ada di mana? Kenapa? Ini bukan kok pandan kok. Korang apa ya? Jadi, mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya. Ini kan ruang adalah ruang CCTV. Nah ini pelaku-pelakunya. Lagi mengurus masalah ya itu tadi. Denda-denda SIM dan segala macam. Ini yang mereka yang pada saya tilang-tilangin. Ya? Karena melanggar lu lintas. Betul? Gak pake helm. Padahal mereka jalan kaki. Ada apa ini ibu-ibu? Ini kan bawa bapak. Pak Comandan. Apa ini? Ini saya membawa tersangka. Karena dia dicurigai melakukan tidak kejahatan. Karena kalau saya membawa tapi dia gak kebawa. Biasanya tersangkut pak. Wah! Wah! Yang lain ngelawak. Si Hesti curhat. Apanya emang yang ngangkut? Pak Kenan. Mohon maaf. Saya boleh bertanya nama anda siapa? Udah ditulis tadi. Eh udah ditulis tadi. Pak Pak. Pak Pak Pak. Eh eh eh. Duduk. Jadi kronologisnya pak. Ketika saya lagi naik motor. Saya melihat ada cowok. Lagi jalan. Eh jalan. Jalan begini dong. Gini jalan, gini jalan begini. Lagi anak cowok gitu. Dia tiba-tiba nyebrang pak. Engga ini beneran, tadi juga ada bukti dari bu Kiki. Dan juga tertangkap di CCTV pak kalau dia pelaku penyerempetan. Oh gak bisa. Anda ini musisi kalau main serempet. Kok mau serempet? Serempet. Serempet. Serempet, serempet. Disini didegan ya harus. Terus korbannya bagaimana? Ya korbannya ya kolaps ya? Ya tadi bukan, berarti bener Bapak mengakui kan? Bukan, saya kan tidak mengakui kalau itu kesalahan saya. Ada bukti nyata. Jadi kalau orang sakit kecelakaan itu dibawa ke tempat ya sampai ketemu lagi. Kok sampai ketemu lagi? I see you. Jadi menurut saya ketika Anda walaupun menabrak dan itu bukan salah Anda. Ya. Bagaimananya itu harusnya. Bagaimananya? Bagaimanapun. 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 Anda tetap harus diproses. Apa proses? Karena dianggap Anda lalai. Mau hormat gimana ya? Mau hormat ya? Ini kok tahanan keluar sih pak? Ini saya mau ini pak. Kan ini tahanan luar. Oh tahanan luar, bener-bener. Jadi adanya di luar. Gimana? Kok gak lu kasih masker sih? Hah kenapa dikasih masker? Selek. Pilang. Pilang. Wabuk. Eh tadi gue liat-liatin lu ya. Pilang. Anda hari ini baru beli buku Plesetan gak? Cekat banget ya. Banyak banget. Banyak banget. Dia habis jari. Seribu Plesetan Indonesia. Cepat banget. Ini buka bengkel modif dan. Oke. Autor kan ini kan prediksi. Jaya, jaya, jaya. Bagus, bagus. Indan. Eh, tas itu jangan dikasih ke dia. Kenapa? Nanti kira tas makeup. Hati-hati. Oh, enggak. Ini pegang aja. Enggak. Pegang aja dulu. Enggak, ngapain sih. Ini tas, apa masa tas makeup? Iya. Clutch bag. Clutch bag. Clutch bag. Clutch bag. Clutch bag. Ini Indan. Kalau Kang Sven anak motor. Baik motor? Itu ke bengkel saya. Oh ada. Baru buku. Baru buku. Gara si Gilang. Sebentar. Anda kan tahanan. Kok buka bengkel sih? Gini karena. Di sini mau memberdayakan UMKM. UMKM. Apa itu? Usaha minyak kena minyak. Kali. 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 Kali semua. Bagus kan. Ini anak punya kreativitas. Hilang. Nanti gue pasarin ya. Nah ini saya pilih THST jadi marketing sah. Iya. Dia sebagai cewek pot. Apa itu? Cewek kenal pot. Kang Ferry mampir ya. Oh iya iya nanti cari mobil. Ke garasi saya gak? Iya iya iya. Sekarang nih mampir nih. Eh ntar 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 tiga. Oh iya iya. Nanti saya kasih tau dia ada diskon-diskon khusus soalnya. Wah cakep nih. Ini mas Ferry ini. Saya tau banget dia ngerti banget. Suara-suara motor dari berbagai daerah. Oh gitu. Dari mana ya? Mas Ferry dari Sunda ya? Saya dari ya Jawa Barat pak. Gimana kalau suara motor dari Jawa Barat? Dari Jawa Barat itu. Kalau di starter gimana? Nih caranya. Sebelumnya kita kenalin dulu kan orang-orang Sunda itu kan. Ah lembut-lembut. Ku mah lembut-lembut. Si bisikin dong. Ceklek! Kunaon! 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 Kunaonononono! Arm! Kumaha dhama! Engga! Tuh! Gak거�ara! Jawa Barat. minded karanya dari mana giro? Teralynarai dar���ai girl! Dari Malang! Dari Malang balik-balik biasanya. Biasa Malang balik-balik biasanya. Kalau nyetater motor gimana dari Malang? Helo... Aduh... Saya dulu aja. Kalau ini... Saya bantu dia bikin. Saya kebetulan kan dari Tegal. Tiba-tiba Tegal ya sekarang? Bapak Tegal. Jakarta. Nah, ini kuncinya mana? Ini kuncinya. Ini ceritanya motornya klasik ya? Motornya klasik ya? Agak lama memang. Tua. Nyong 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 nyong. Aduh... Keren! Set! Harapmu. Halo? Oh? Oh? Udah dateng ya ojek online? Gak ada ojek online. Malang udah Malang. Malang udah Malang. Ya Resti yang terakhir. Gongnya pasti terakhir. Hari Malang. Malang tuh yang paling terkenal. Rawon. Motor-motor disana kalau di starter... Rawon. Rawon, rawon. Wong, 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 wong. Ramp kejam. Tadi makanannya ada di depan. Esti katanya dari Senegal ya? Bukan. Dimana tuh dari Senegal. Dari Bogor. Bogor. Asina. Iya. Oh banyak. Dari Bogor. Biasanya yang terkenal Thales. Masih belum dapet nih. Biar kamu berpikir dulu. Komandan dari mana? Komandan dari mana dah? Saya dari Ambo. Oh dari Ambo. Nyong Ambo. Ah! Kalau Ambo gimana Dan? Ada kuncinya nih? Kuncinya ada. Klikklok. Beta. Beta. Meremp! Wau... Mantap! Hah ini. Silahkan. Udah dikasih waktu lho. Mati aku! Beta belum dapat dapat. Beta belum dapat. Ada saudara dari Medan? Ada dari Madura. Dari Madura. Dari Madura, dari Madura. Kunci-nya pak? Kunci-nya, ujinya ini. Madura, Madura. Ceklek. Maaf, ini sebentar tiba-tiba AC Studio panas ya. Ceklek. Ceklek. Brm. 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 Mati tak yuk. Desta Mahendra. Oh adih, ini keren nih. Saya tantang Anda untuk datang ke tempat ini. Kita klarifikasi apakah benar omongan Anda itu sebagai bayang-bayang dari saya. PEMBICARA 1 Supaya untuk kelengkapan data-data saya boleh pinjam identitas dan juga identitas kendaraan Anda. SIM dan ST12-nya. 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 Baru mulai. Emang baru beli buku Plesetan nih orang. Iya. Kok banyak banget dan cepet banget gitu perbenaran. Wah, sadadanya. Aduh. Ya, sadadanya. Aduh, ngeri gue kalau udah kayak gitu. Ngeri dicekek gue. Sadadanya. Ferry Mariadi, betul ya? Ferry Mariadi. Nama panjangnya Ferry Mariadi? Ferry Mariadi. Ferry Mariadi. Ferry Mariadi aja. Nggak mau dipanjangin lagi. Jangan Pak itu juga udah kenjek-kenjek. Udah cukup ya. Kalau melihat track record Anda, Anda ini adalah anggota geng motor ya. Iya. Dan katanya kalau Anda mau touring, nggak pernah dapat izin istri. Wow. Dan istri Anda ini sebenarnya nggak setuju kalau Anda ikut-ikutan geng motor. Wow. Ini saya lihat ada artikelnya di sini. Ferry Mariadi bahagia gabung di The Prediksi. Cuih. Cuih. Eh, sweet up. Tadi berdua tiba-tiba cuihnya bisa barengan. Bukan, Pak. Saya tadi ada lalat. Iya. Nama, saya juga habis makan coklat. Pakainya agak menggumpal. Bukan gara-gara nyebut The Prediksi kan? Tidak ada. Coba lagi, Pak Weni. Baca lagi. Ferry Mariadi bahagia gabung di The Prediksi. Apa ya? Deswita Maharani, saya nggak senang. Coba dijelaskan. Siapa ini Deswita? Siapa? Anda yang lama kerja di radio harusnya paham dong. Loh, kok saya di radio? Wah, Ferry Mariadi FM kan? Pak FM. Hehehe. Aduh. Ngeri. Jadi ini sebenarnya sama-sama kerja di radio. Kalau ini sinyalnya yang agak bagus. FM. Lemah. Kenapa? Daikan FM. FM. Nah ini AM. AM. Andre Maulani. Frekuensi modulation. Berarti gue juga pelesetannya. Gimana? Apa pertanyaan? Kenapa istri nggak senang? Oh? Anda tidak disetujui bergabung dengan grup motor. Dari awal saya, sebelum kenal dengan istri saya, saya sudah menjadi anak motor. Oke. Jadi ketika saya tergabung di Prediksi. Jaya, Jaya, Jaya. Siapa kita? Prediksi. Prediksi. Kita siapa? Prediksi dong. Prediksi. Jaya, Jaya, Jaya. Puh. Ntar gue nggak dibagi asen. Hehehe. Eh? Kenapa Dika? Nggak diajak. Aduh. Hahaha. Dia minta diajak. Gue aja pengen keluar. Hahaha. Kita keluar di denda 50 juta. 50 juta? Makanya akan kita keluar. Ngomong-ngomong masalah Prediksi. Iya. Menurut Anda? Saya. Iya. Ketua Prediksi itu seperti apa sosoknya? Karena Anda... Koreksi kalau saya salah. Anda tergabung di Prediksi. Brotherhood juga ya kalau nggak salah ya? Iya. 1%. Oke, 1%. Tapi yang kita bahas Prediksi. Ada ketuanya pasti dong. Waktu masih hidup ya? Wah. Kepemimpinannya waktu... Tapi sekarang ketua Prediksi itu menurut saya hanya sebagai bayang-bayang saja. Oh. Kenapa demikian? Formalitas saja. Formalitas. Seperti boneka hidup yang selalu dibayang-bayangi oleh... Desta. Hmm. Oh jadi sebenarnya yang punya power Desta. Ketua Prediksi adalah boneka. Itu. Kalama kekei. Desta Mahendra. Oh ya deh. Ini keren nih. Saya tantang Anda untuk datang ke tempat ini. Oh ya. Kita klarifikasi apakah benar omongan Anda itu sebagai bayang-bayang dari saya. Anda datang kemari. Saya pulang. Eh. Takut dong. Sama aja bener. Takut dong Anda. Itu berarti terbuki omongannya. Iya. Sosok ketua Prediksi di mata Anda seperti apa? Ah. Kuatkah? Katanya kuat. Oh. Namanya aja. Ridingnya. El Matador. Semangat tak pernah kendor. Wee. Suatu hari kita mau riding dari Bintaro. Mau ke Sukabumi. Wee. Riding dari Bintaro. Set. Ngampe pamulang. Saya capek Pak. Ngampe pamulang Pak. Uh. Saya tahu itu. Saya dengar ceritanya itu. Yang salah adalah menurut saya. Iya. Sebelum. Sebelum berangkat. Jadi kita mau riding itu. Jam 12 malam Pak. Jam 2 pagi. Iya jam 2. Jam 2 pagi. Yakin loh. Yakin. Bisa. Bodohnya ketua. Prediksi adalah. Sebelum berangkat riding. Dia pijat. Antuk dong. Lemes dong. Jalanan riding. Nengen nengen neng. Sampe. Belum Pak. Anggota. Kita nih anggotanya udah pada riding. Udah pada siap nih. Udah pada pake helm. Ketua datang turun pake piyama. Minyak angin. Minyak angin. Tono bawain thermos. Tono bawain thermos. Eh. Udah pada datang nih. Eh. Ayo dong ketua. Sabar dong. Pak. Minum dulu Pak. Sebentar ya. Lama banget. Wah tahajud nih. Tidur di atas. Terus dengan santainya ketua prediksi bilang. Habis pijat. Iya. Gue ga percaya. Gue pegang badannya. Bener. Ampe begini gue. Saking licinnya. Karena bekas minyak. Jalanan. Keteketeketeketeket. Dia padahal satu-satunya bawa motor metik. Yang lain motor gede. Keteket. Berhenti. Dia paling depan. Kenapa? Ada apa nih? Ada apa nih? Ketua kenapa? Ketua kenapa? Ketua kenapa? Hah. Gue ngantuk. Akhirnya yang mengantikan adalah anak buah. Anak buahnya. Dia tidur. Makanlah kita di puncak. Makan. Sate. Sate. Dengan santainya. Enak ya riding ya? Dimana harga diri seorang ketua? Ketua apa? Kita mau belain dimana? Hei. Hei. Stop. Ini keluar dari jalur ini. Loh. 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 Ada yang paling parah Pak Andika, begitu sampai Sukabumi. Sit. Istirahat. Sore, kita mau jalan jalan. Enggak ke gunung. Enggak sukun. Air terjun? Man naik terjun. Hei shei! Sepga. Set. Beli tiket. Set. Selasai beli tiket yang lain jalan. Ketua balik karena asam lambung naik. Hahaha Balik ke tenda Balik ke tenda Gue kayaknya gak bisa nih sambil gini-gini aja Kenapa Ndre? Aduh gue gak bisa nih asam lambung gue naik Iya Aduh Wah sangat luar biasa Luar biasa sekali Udah akhirnya gue yang ngantar ke tenda Betul Karena kan harus ada seseorang yang mengawal beliau Betul Bukan anda juga penakut Jangan haluskan lo Jadi Jadi Ada jembatan bang Ada jembatan Ada jembatan tinggi dan Paaaaa Halo Halo Yang sekali kita potong dulu ceritanya Aduh Silahkan pak Hei Aduh Aduh Buat siapa? Ini buat bapak komandan Bisa diminum ini Oh iya Terima kasih Ini teh beneran kan? Teh beneran pak Ini bisa diminum? Bisa Aku bisa disayang Hei 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 Nama kamu siapa? Boleh mendekat namanya siapa? Kan kemarin gak kenal pak Kau lupa Dea Boleh gak saya ganti jadi Tia? Kenapa? Tia ada duanya Jangan seneng dulu Itu tagline-nya kacang Aduh Terima kasih Jangan Tia Gimana kalau Akang? Kenapa Akang? Aku kangen Yaudah pak silahkan dilanjut lagi ya pak Makasih ya Sebelum keluar nih Masih mau lagi gak? Enggak Pertanyaan selanjutnya Selanjutnya Yang nyembatan belum selesai Cukup 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 sampai disini saja Ini memalukan kredibilitas orang tua Memalukan Loh Anda kenapa malu? Kita kan ngebahas ketua predis Iya Kan bukan anda Itu saya Tapi 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 Pak Dika dan juga Pak Wendy Iya Jangan lupa Ketika setiap kita meeting Iya Di Papalova Di markas besar kita itu Iya Selalu kita diberi makanan-makanan Saya pikir Wah ini modal juga nih ketua nih Betul Beli kita makanan Minuman yang sehat Betul Ternyata itu semuanya endorse Betul Karena seorang ketua predisi Memang gak akan pernah ngeluarin uang sendiri Kak Bakalan Kak Bakalan Itu namanya Azaz UMKM UMKM Uang makan kita makan Betul Benar Uang makan Anda punya berapa motor? Oh ini pertanyaan yang paling menakutkan Dua Dua Satu Oh iya Dua Yang satu namanya siapa? Ini blau Yang biru Yang silver Yang silvie Yang silvie Silver Karena silver Karena silver Yang mana yang paling enak Tunggangannya Oh Yang ini pak Yang paling enak pak Permusi Sebentar Kadika dicariin Sama Gading sama Uus Sebentar pak komandan saya numpang tanya Kenapa? Ini ruangan ini menakutkan ya? Kenapa? Tadi yang masuk cantik kok keluarnya sebegini Tadi yang masuk deh Tadi yang masuk deh Tadi yang luar dek Ini ruang ketok magic pak Ini sparrow ya? Tadi Satu loh ini sparrow Hei 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 Waduh Waduh Feri Maria Waduh Ini nih Yang paling menakutkan Karena beliau adalah orang yang hobi motoran Hobi Kalau beliau hobinya jualan namanya berubah Jadi siapa? Jadi feri marketing Feri Maria Feri Maria Karena dia adalah seorang manusia Kalau dia se... Se... Apa ya? Se... Se... Sebuah buahan Sebuah buahan? Sebuah buah Sebuah buah-buahan Sebuah buah-buahan Namanya menjadi Feri Markisa Gaudah Eh Hah? Udah males Udah males Feri Maria Waduh Waduh Ehh Karena orangnya ceria selalu Iya Kalau dia orangnya diem aja Namanya Feri Maria gitu Hahaha Apa? Feri Maria gitu Hahaha Hahaha Pak Andika sepertinya tidak setuju ya. Ferry Mariadi. Karena dia anak motor. Kalau dia suka jajan depan SD, jadinya Ferry Mariadi. Aduh. Tinggal di sensor. Udah, udah, udah. Silahkan. Ferry Mariadi. Dia adalah manusia. Kalau dia bukan manusia, namanya Ferry. Marilah kemari. Hei 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 Gawang. Bentar, bentar. Itu kalau bukan manusia, berarti itu apaan sih? Lagu. Lagu, lagu. Ferry, tahu nama agota saya ini? Tahu saya? Siapa? Adul. Itu abang saya. Itu abang saya. Ibu Kiki. Kiki siapa? Kiki Saputri. Karena dia sendiri. Kalau dia banyak, Kiki Sapuluh. Yaudah nih, dilanjut dulu komenan. Ini gak mau dilanjut ya, Saputri nih. Oh mau dilanjut, terserah lu. Udah dibuka nih. Yaudah, gak apa-apa. Udah cukup. Gak apa-apa, udah. Mau kemana, gak mau. Gak apa-apa, ada yang diurus kemana. Fakta selanjutnya, Komandan. Mengaku selalu jujur dengan istri, ternyata Ferry Mariadi pernah hapus chat diam-diam. Anda suka ngeliatin tembok. Kenapa? Dia kan gak hapus chat. Chat handphone, Pak. Pembicaraan. Apa chat yang dihapus? Dari pinjaman online? Enggak, enggak dong. Karena semua orang satu grup di chatting sama itu. Jadi biasanya yang saya suka hapus itu pembicaraan-pembicaraan yang sekiranya membuat tidak nyaman. Seperti? Meti lampu. Ya sayang. Pembicaraan antar laki-laki. Misalnya di grup prediksi itu sebuah pembicaraan yang penting. Pahit. Lanjut, ini terakhir Komandan. Alasan Ferry Mariadi lebih senang koleksi motor tua. Ternyata. Kenapa? Dibanding yang muda-muda. Oh pasti. Kalau motor harus tua. Kalau cewek cuma satu. Kalau istri mungkin. Iya dong. Istri kan cewek. Kalau cewek. Kalau istri kan cewek. Kalau cewek. Kalau cewek. Kalau istri kan cewek. Istri satu, Pak. Istri kan cewek. Iya, iya, iya. Salah nih. Iya, iya, iya. Motor tua itu punya filosofi, Bu Kiki. Apa itu, Pak? Filosofinya, motor tua itu kita lebih banyak mendekatkan diri sama yang maha kuasa. Kenapa? Kenapa? Kalau motor muda, motor dike bagus. Pak tua bagus. Tinggal pencet, cewek. Gas. Nyampe Bandung, kelar. Kalau motor tua. Sebelum kita menghidupkan, kita banyak doa. Mudah-mudahan bisa hidup. Karena udah tua. Gak mogok. Gak mogok. Cetek. Mudah-mudahan gak mogok. Cerk. Astagfirullahaladzim. Hidup dong. Begitu di jalan. Alhamdulillah. Begitu di jalan. Mudah-mudahan remnya gak blong. Banyak-banyak sekali. Jadi seri banyak. Banyak dua.. Begitu kita sampai secut sujud syukur kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu. Filosofinya kesana, Pak? Bagus. Bagus, bagus. Oke, kita mau liat, sebetarnya kita ada jeda pariwara berikut. Ada iklan. Tidak ada iklan. Silahkan. Ini mirip Mr. Robin yang bersulat zaman dulu ya. Wah, iklan apa ini? Oh, gila. Anda berkeringat. Lelah. Setelah berolahraga. Aku suka banget olahraga. Agar hidupku sehat. Tapi entah mengapa setelah berolahraga aku butuh sesuatu yang menyegarkan. Apa ya? Anda merasa lelah, letih dan berkeringat ketika berolahraga. Kesegaran alami ini hanya Anda bisa dapatkan dengan kipas angin pilihan Anda. Tapi Anda memaksa merasa kipas angin merasa lelah dan pegal ketika harus menengok kiri dan kanan. Makanya pakai saja obat kipas angin anti-pegal. Ya, obat kipas angin anti-pegal. Akhir-akhir ini komandan Gita tuh lagi parno karena ngeliat kasus Covid-19 yang melonjak terus. Berita terakhir aja, satu dari 25 orang di Jakarta terpapar COVID. Dia tuh, saking parnonya, sampai suka berhalusinasi. Menganggap semua kayak virus. Untungnya, di kantor kami selalu sedia yang namanya Amunizer. Karena Amunizer ini kandungannya lengkap untuk memaksimalkan daya tahan tubuh biar gak kena COVID. Di Amunizer ini ada seribu miligram vitamin C yang membantu sistem kekebalan tubuh dan zinc yang berperan penting dalam imunitas. Amunizer mengandung elderberry dengan antioksidan tinggi yang dapat membatu meningkatkan ketahanan tubuh. Wow, kecil-kecil beribu manfaat. Baru tahu. Nih buktinya. Ada kandungan Lonisera dan Forsythia. Sebagai antivirus herbal yang banyak dipakai di China untuk melawan COVID. Wow, kecil-kecil beribu manfaat. Itu yang tadi. Weh, Dika. Makanya lu bolak-balik-bolak jadi nubruk itu berdua. Iya, kenapa di outrem? Emang lu pada gak capek apa penganggapnya? Hah? Gia capek. Gia capek. Makanya komandan kalau kerja hati-hati jangan sampai kecapekan. Karena zaman sekarang kalau imun kita turun, aduh jadi gampang sakit. Makanya paling benar minum ini, Amunizer. Yaudah yuk, minum barang-barang. Wah. Nih. Tuh. Sejak rajin minum Amunizer, komandan dan rekan saya menjadi lebih fit. Gak takut virus, kuman, dan juga COVID. Amunizer tersedia di apotek, toko obat, Indomaret, Alfamart, dan di Enesis Official Store di berbagai e-commerce. Jadi gampang banget dicarinya. Nah, selain tetap menjaga daya tahan tubuh dengan Amunizer, kita dukung program pemerintah. Yuk, vaksin bersama. Enesis. Daftar sekarang di enesis.com slash vaksin untuk vaksin dan produk kesehatan gratis dari Enesis. Acaranya mulai tanggal 21 Juni sampai 8 Juli 2021 di Equestrian Park, Jakarta. Scan QR Code-nya di bawah ini. Oke? Dan jika mau terbebas dari COVID, maka solusinya vaksin. Jaga protokol kesehatan dan minum Amunizer setiap hari. Ayo kita jadi duta vaksin untuk orang terdekat kita. Lo tau gak kakak teman gue, Raffi Hamad? Yes. Itu kan udah jadi salah seorang yang pertama dapet vaksin di Indonesia ya kan? Oh, gitu kan? Vikuila ketumban. Kenapa tuh? Ketemuan bareng. Oh. Walaupun kita udah divaksin, tapi jangan lupa. Jangan lupa. Nyimber. Minum Amunizer setiap hari untuk tetap jaga daya tahan tubuh secara maksimal agar terlindah dari COVID. Oke? Oke. Silahkan sayang. One plus two is three. Apa tuh? Handsome. I want to be your istri. Oh. Oh. Kok temenap ya? Kok temenap? Bonek aja muak. Ayo Pak Lengi. Coba dilihat-lihat. Ini bagus banget velgnya. Lihat. Bebek bisa? Ini bebek bisa, ayam bisa, unggas-unggasan yang lain. Enggak, bukan. Motor. Biasa jenisnya motor. Yang saya bahas motor. Oke, iya bisa. Bukan unggas. Oh, bukan unggas. Iya, iya bisa Pak. Bapak mau segala jenis motor juga bisa. Budgeting? Budgeting. Apa sih? Budgeting. Eee. 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 Gila dia udah mulai. Eee. 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 Entar dulu, emang ini artinya apa? Apa? Love. 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 Cinta. Cinta. Iya. Iya. Sorry gak semudah itu. Eee. Eee. Susah. Susah banget deh. Eee. Wendy jangan sombong loh. Di atas ketoprak masih ada karupuk. Cakep. Bukan pantung. Dia apa? Dia masih tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Iklan kipas. Oh iklan kipas. Iya. Saya lihat tadi. Iya. Saya lihat tadi Bapak pemerannya. Ayo dibeli-beli Pak Wendy. Iya Pak. Buat apa berarti ya? Ini bar yang ukuran kecil Pak Wendy. Ini bisa juga buat gelang. Ini juga bisa buat kepala Pak. Ya. Tuh. Ini kalau buat bayi Pak bisa. Hahaha. Bisa. Bisa. Bisa buat ternak. Bisa buat ternak. Benang bayi. Ini multifungsi banget. Bagus banget. Elak-elak. Kalau nyeperin motor bisa. Bisa lah sih Pak. Jago banget. Kita kedatangan tamu. Ini saksi yang menyaksikan kecelakaan tadi. Si Ferry Mariadi itu. Oh gitu. Namanya Tenggo. Berapa lapis mas? Ratika. Susah. Bukan dong. Mas Tenggo ini barang siapa? Temen saya. Randy. Oh Randy. Hai Randy. Oh yeah. Aduh gue mulai stres. Ini namanya ventriloquist. Nah cukup tuh dia tuh. Pengisi suara boneka gitu. Oh. Tenggo boleh duduk. Sama Randy boleh duduk. Coba ceritakan kronologisnya yang. Seperti apa. Wah Randy matanya lagi enak banget nih. Biasa lah guys. Mbak Ren bagus tuh. Abis dari mana loh Ren. Iya dari mana Ren. Bagus baik. Lo ngau gak Gus? Hehehe. 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 Boleh kali? Hehehe. Segentar segentar. Ini kan ada kecelakaan. Iya kenapa ya? Iya kebetulan kan si. Bapak Ferry Mariadi itu sebagai pelakunya katanya. Ngeliat kejadiannya. Oh lu ngeliat gak Teng? Oh iya tadi saya ngeliat bang emang. Oh lu ngeliat? Iya berdua saya ngeliat tadi. Hehehe. Gak pernah kasih angin. Mintaan gue ST. Biar seger. Untung cewek. Untung cewek. Kenapa emangnya? Untung kalo lu. Hehehe. Hehehe. Golok banget. Hehehe. 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 Anak kecil. Anak kecil nih. Anak kecil pak. Berani udah gede nih. Kalo anak kecil dah gak berani lawan lo. Randy. Randy gak apa-apa. Gak apa-apa ya sayang. Gak apa-apa. Randy mau dikasih nafas perbuatan gak? Hehehe. Maafas perbuatan. Hehehe. Jadi ceritain gimana Teng? Iya jadi tadi bang Wendy aku tuh ngeliat ada kecelakaan. Oke. Posisinya saya lagi makan bubur. Ayam. Iya maksudnya bubur ayam. Dia belum selesai ngomong. Iya. Ah gua jenggut nih. Hehehe. 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 Dia hidup juga tau. Emang sih. Hehehe. 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 Enggak, mama papa selalu bertengkar. Hehehe. Apakah bisa kayak. Hehehe. Ini keluarga apa anda? Aneh banget. Hehehe. Nggak jelas ini keluarga. Terus. Terus. Nah gitu. Nah biar enak biar gak duduk. Oke ceritain. Kejadiannya pada saat itu kronologisnya. Iya tuh kan kalo ngelakn gue gerayang tuh. Iya terus. Terus ada orang kecelakaan. Terus juga tadi posisinya saya liatnya lagi berdiri, duduk, iya maksudnya jongkok. Hah? Berdiri, duduk dia jongkok. Arahnya kemana ini ya? Gue harus percaya dia apa lu, Ren? Ya lu percaya gue lah, Gus. Ah, nggak mungkin. Percaya gue lah, Ban. Nah, gue percaya dia, maksud gue percaya boneka. Diceplong. Nah, sabar. Lu jangan membunuh imajinasi anak kecil lu. Ini udah gede. Umurnya udah pasti di atas 20 tahun kan lu? Iya, 22 tahun. Tuh, udah gede, Ren. Terus melakunya bentuknya beneran? Orangnya gede, pake baju warna-warni? Orang gede, iya. Enggak, kecil, Bang. Hah? Enggak. Gede, kecil, kecil, gede. Kecil. Wah, sedang dah. Ngambil tengahnya mulu ya, Ren? Anggil tengahnya aja lah, gue segede. Kenapa ditawar sih orang bentukannya? Oke sih, sayang. Yee! Lu jangan sayang-sayang lu. Pak Wendy. Pak Wendy. Sayang-sayang lu. Enggak. Lu gak bisa sembarangan gini. Sumpah. Sumpah, gue lucu banget. Pas gue lagi begini, mukanya dia coba. Jangan sembarangan lu, Ren. Wendy belain aku. Gilan. Tapi gue berantemnya boneka. Sedikit demi sedikit pasti kebanyakan. Ini udah berapa lama kalian temenan? Udah empat tahun, Bang. Udah empat tahun. Assalamualaikum. 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 Kenalin. Assalamualaikum. Siapa nama kamu? Kenapa? 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 Kamu kelas berapa? Udah kuliah. Udah kuliah. Iya. Aku gak sekolah dong. Eh bentar deh. Bentar ya. Maaf, maaf nih. Tuh. Keren. Bisa muter gini. Coba lu bisa. Si Randy bisa. Si Randy bisa. Bentar ya. Randy bisa tadi. Randy. Randy. Yeay. Panggil, panggil, panggil. Panggil, panggil. Panggil, panggil, panggil. Tono. Tono. Saya pamit dulu ya. Oh iya. Ini bonekanya mau saya jual. Mau jualnya gak laku. Iya emang nih. Yuk disana. Oh jalan sendiri dia. Jalan sendiri dia. Jalan sendiri dia. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Pak Komandan. Iya. Ini saksi kecelakaan lalu lintas. Yang tadi adalah tersangkanya Pak Ferry. Udah ketemu? Dia bilang dia saksinya. Nah jadi. Tapi omongannya pelin-pelan nih. Coba kenapa bisa pelin-pelan? Harusnya langsung ditanyakan aja. Iya beda. Dia beda jawabannya Komandan. Iya Komandan. Emang Randy bagaimana kalau Randy? Aduh ya tadi sih saya ngeliatnya. Ya angan-angan aja. Enggak parah sampai kelakaannya berdarah-darah deh tadi. Katanya aman-aman aja. Iya aman-aman aja. Lu gimana sih Teng? Ya gimana gue juga bingung mau ngomong apa lagi nih. Saya percaya anda atau percaya sama Tenggo? Udah gini aja aku ngandan dah ya. Nih saya. Tumen nge-blocking. Apanya? Sama gitu. Tutupin kamera. Sekalian ditutupin. Hahaha. Hei. Hei. Wah. Apaan sih? Ini nih ini pak. Siapa ini pak? Ini. Saya gak tau. Ini sangat yang melingat kejadian. Coba. Apa yang bisa dijelaskan? Eh Omri gue kenal nih dia ini. Bentar 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 bentar. Lo lagi meriang ya? Kenapa emang? Kok kalau dia ngomong lo begitu sih? Jadi gimana emang ceritanya? So tau. Iya. Ini dia pelakunya? Iya nih iya dia. Bener bener. Jadi segenaranya segini. Kak Koalisi. Iya. Gue dikasih sogokan. Hah? Sogokan? Jangan sembarangan. Anda diam. Jangan sembarangan. Anda diam. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Maksud anda uang tutup mulut? Iya. Gak ngandan. Supaya anda tidak ngomong. Iya. Tapi dia gak dengar katanya Randy punya gombalan. Oh iya dong honey. Daddy ngeri. Coba dong. Satu sayang satu honey. Gue gombalan kakek bahasa Inggris. Waduh. Pake bahasa Inggris. Musah gak akan ngerti dia mah. One plus one is two. Wih. Cakuk dong. Cakuk. Uniform. Uniform. Susah. Susah. Pake bahasa Inggris. Susah. Tadi ya bang. Kalau nanya itu udah. Handsome gitu ya. Handsome. Handsome. Oke oke. One plus one is two. Handsome. I miss you. I miss you. Aku bales dong. Aji silahkan sayang. One plus two is three. Apa tuh cakuk? Handsome. Handsome. I want to be your istri. Oh. Oh. Hahaha. 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 Kok temenap? Kok salah temenap? Hahaha. Bonek aja muak. Tadi. 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 Terima kasih.